Intro Beginilah kondisi ipal terpadu milik PT. MCAB pasca ditutupnya saluran pembuangan air limbah siluman oleh Satgas Citarum Harum beberapa hari lalu. Tempat pengolahan limbah terpadu tersebut kini dibanjiri air limbah yang diduga kuat berasal dari beberapa pabrik di sekitar kawasan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan timbulnya bau tidak sedap yang berasal dari air limbah tersebut. Selain itu warga juga khawatir jika air limbah terus menerus dibuang ke ipal tersebut akan membanjiri rumah warga. Bau itu air pas mau mendatangi perusahaan tapi tiba-tiba ada dari aparat Mau memintakan sunai ya terus mempunyai air-air bau gitu udah dipasarkan sama desa. Ini harapan Bapak sih Pak kedepannya seperti apa nih Pak? Ya seperti saya harapkan yang dulu deh lah seperti Citarum, Jernih, Erangnya tidak ada bau lah gitu. Sementara itu menurut lurah pasawahan kecamatan Dayeh Kolod ke Bupaten Bandung Mamet pihaknya meminta pihak pabrik agar tidak membuang limbahnya dan segera menangani luapan limbah yang mencapai lebih dari satu meter tersebut. Selain itu pihaknya pun meminta pihak Satgas Citarum Harum mencarikan solusi terbaik agar hal ini tidak kembali terjadi. Nah ini dampaknya memang menimbulkan rendaman di Pak Cisirung dan sekitar yang kami khawatirkan ini takutnya luapan air itu terus meningkat karena tiap hari memang meningkatnya baru tiga hari saja sudah sekitar satu meter. Yang kami khawatirkan ini berdampak keluarga nantinya apalagi dikhawatirkan kalau turun hujan ini akan cepat meluap. Kami mohon kesadaran dari beberapa perusahaan untuk tidak membuang sarulan limbahnya ke sungai Cisuminta dan mudah-mudahan Satgas Citarum Harum dapat segera mengantisipasi hal ini untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terutama kepada masyarakat sekitar. Banjir air limbah ini kerap terjadi pasca ditutupnya seluruh pembuangan air limbah atau ipal siluman yang dibuang ke sungai Citarum. Pihaknya berharap seluruh pihak pabrik bisa mentaati peraturan agar program Citarum Harum bisa berjalan dengan sukses.